Halo Sobat Gupi, jangan lupa follow Instagram at Gupi Pemula dan subscribe channel Gupi Pemula ya, dadah Halo Sobat Gupi, kembali lagi ke channel Gupi Pemula, gimana kabarnya kali ini sehat-sehat lah Wak ya Masih kuat lah ya untuk kuasa karena bentar lagi juga mau beduk gitu ya, kita bakalan bisa makan gitu Aku juga gak sabaran nih So di video kali ini aku bakalan bahas apa sih makanan ikan Gupi yang baru lahir Karena banyak banget tuh yang nanya, Kak ikan Gupi yang baru lahir itu udah bisa langsung makan gak ya? Kita udah bisa langsung kasih makan pelet gak ya? Nah untuk menjawab pertanyaan itu semua, mari kita bahas di video singkat kali ini Nah seperti yang Sobat Gupi ketahui, untuk budidaya ikan Gupi itu sangat-sangat gampang sekali Jadi kalian tinggal gabungin aja Gupi jantan dan Gupi betina Ntar gak lama kemudian si Gupi betina bakalan hamil dan bakalan beranak tina Terus untuk merawat anakan ikan Gupi ataupun burayak itu gak lepas dari pakan yang membuatnya cepat besar Nah untuk pakannya sendiri itu bener-bener harus mengandung apapun yang dibutuhkan dari burayak ataupun ikan Gupi itu sendiri Terus apa sih pakan yang baik untuk burayak ataupun anakan ikan Gupi yang baru lahir? Nah jawabannya, kalian pasti udah tau lah ya Untuk pakan ikan Gupi itu ada dua macam Yang pertama itu pakan buatan dan yang kedua itu pakan hidup Kalau pakan buatannya itu bebas mau merek apapun Dan kalau untuk pakan hidupnya bisa berupa kutu air, cacing sutra, artemia, dan lain sebagainya Tapi, tapi nih tapi Gak semua pakan hidup ataupun pakan buatan tersebut bisa dikonsumsi oleh burayak ataupun anakan ikan Gupi yang baru lahir Nah jadi yuk mari langsung aja kita bahas pakan apa sih yang cocok dan bisa dikonsumsi oleh anakan ikan Gupi ataupun burayak Makanan anak ikan Gupi baru lahir Ikan Gupi juga memakan burayaknya yang baru lahir Sebaiknya pisahkan sesaat setelah burayak lahir dari kolam pemijahan Sebaiknya burayak diletakkan di akwarium Agar ketika besar kelak memudahkan sobat dalam menyortirnya Ikan Gupi yang baru lahir masih membawa cadangan makanan yang bisa mereka serap sebagai makanannya Dan cadangan makanan ini pada umumnya akan habis ketika burayak ikan Gupi berusia 5 hari Setelah burayak berusia 5 hari Maka barulah bisa kita beri pakan yang menunjang pertumbuhannya Seperti misalnya artemia dan kutu air Nah disini aku bakalan coba untuk memberikan tips tambahan dalam memelihara anakan ikan Gupi yang baru lahir 1. Besarkan burayak ikan Gupi secara terpisah Hal ini dilakukan untuk mempercepat laju pertumbuhan burayak Karena jika burayak dibesarkan pada tempat yang sama Tentunya akan membuat burayak menjadi stres Karena harus bersembunyi dari ikan Gupi yang sudah besar agar tidak dimakan 2. Sesuaikan volume air pada setiap burayak Untuk burayak yang umurnya kurang dari 1 bulan Maka 2 liter air saja sudah cukup Sementara untuk burayak yang berusia 1 bulan lebih 4 liter air saja sudah cukup Kalian juga bisa menempatkan mereka pada ember-ember yang bersih Agar tidak terkontaminasi dengan racun-racun berbahaya Yang dapat membuat burayak menjadi mati 3. Beri makanan yang beragam dan juga berkualitas secara teratur Berilah makanan burayak 3-5 kali dalam sehari Usahakanlah untuk memberikan makanan hidup dan juga makanan buatan sendiri Daripada makanan yang dijual di pasaran Karena makanan yang dijual di pasaran belum tentu kualitasnya baik untuk burayak sobat 4. Lakukan penggantian air minimal seminggu sekali Hal ini dilakukan untuk menghilangkan berbagai macam racun berbahaya dan juga kotoran yang ada di dalam akwarium Terlebih jika sobat memberikan makanan burayak 3-5 kali dalam sehari Tentu akan ada banyak sekali racun berbahaya dan juga kotoran yang menumpuk di dalam akwarium Kalau sudah begini kalian harus melakukan penggantian air secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu ya sobat Nah gimana guys jadi itu dia penjelasan singkat tentang pakan apa sih yang cocok dan bisa dikonsumsi oleh anakan ikan gupi ataupun burayak Ya jadi kalau saran aku ya jangan asal-asalan kasih makan gitu wak apalagi baru lahir Sama aja kayak anak manusia ya Kalau baru lahir gak mungkin kita langsung kasih makan nasi Mampus meninggai wak Jadi kalian udah tahu kan apa sih pakan yang bagusnya untuk burayak apa sih yang enggak boleh ya gimana Gimana-gimana udah aku jelasin So kayaknya video kali ini cukup sampai disini aja dulu Semoga video kali ini dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh sobat gupi di rumah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye